Ya baru Tami Carolina, Bu Rumina, Aldi Kenyan, PT Indo Portland, Riono, Pak Guntur. Pak Guntur ini udah sering juga ya Pak Mikir ya, ikut? Iya. Lagi banyak yang ini internetnya live slow kayaknya, kurang lambatnya masuknya kayak Pak Bagus ini. Dari tadi bola balik. Ya karena di Indonesia kayaknya kadang-kadang sinyanya agak repot kan. Ada yang. Malam Pak Almira. Halo Pak Almira. Dengar suara saya Pak. Pak Pak Akirman. Baru ini. Malam-malam. Malam Pak. Kalau Akirman lain lagi Pak nih. Manusia terakhir nih. Iya benar. Tolong kenal dari Makassar. Dimana Pak lokasi Pak? Saya di Makassar. Oh di Makassar. Iya. Mas Daeng. Iya. Coto Makassar. Di kerja dimana Pak? Bagian apa? Saya kebetulan di Pelindo. Oh Pelindo. Iya. Pelindo. Bapak kenal dengan Pelindo Pelabuhan Laut Pak ya? Iya benar. Pelabuhan Indonesia. Bapak kenal Pelabuhan Laut yang ada di Bengkulu? Kalau Bengkulu dulu itu wilayahnya Pelindo 2 itu. Nah kepalanya kan Bapak R.C. Sadeli itu. Kami di wilayah 4. Di Pelindo 4 ya. Cuma sekarang memang sudah merger sih. Sudah persatu Oktober kemarin kan sudah merger. Jadi sudah menyatu. Cuma kalau kayak Bengkulu itu kan jauh apa namanya. Mungkin biasa lah komunikasi tapi nggak terlalu kenal. Tapi memang pindah-pindah Pak. Dua tahun pindah. Dua tahun pindah. Iya benar. Tiga tahun. Tiga tahun ya? Tiga tahun. Tiga tahun paling lama. Bisa paling lama. Abis pindah. Sama lah dengan di tentara atau kepolisian. Iya. Mutasinya cepat. Betul, betul. Bapak di bagian apa Pak di Pelindo? Kebetulan sekarang di anak perusahaan. Tapi dulu bagian legalnya. Di Biroh Hukum. Sekarang kebetulan dipercaya di anak perusahaan. Iya. Negan anak perusahaan sendiri ya? Iya. Bagus lah. BWM sekarang juga lagi gemar-gemarnya di anak perusahaan. Iya, hitung-hitung persiapan pensiun, Pak. Siap, siap. Hitung-hitung manajernya. Iya, siap. Oke. Siapa yang duduk lagi nih? Pak Bagus Rahadi? Dengar saya, Pak. Oke. Pak Bagus Rahadi, bisa monitor? Masih ada lagi Pak Miki? Suara Pak Miki belum ini? Indra, mungkin kita ini kurang lebih lima menit lagi sampai pertemuan profilnya, sampai tunggu teman-teman yang belum masuk. Baik itu ya. Kita sapa dulu Pak, nanti profil pas mulai baru saya perkenalkan Pak Rola. Ini Bu Muldianti. Bu Muldianti di mana, Bu? Jakarta, Pak. Jakarta. Di bekerja di bagian apa, Bu? ARD juga atau legal? Halo? Halo? Semuanya Pak Bagus sama Hardit Kenyan sama Bu Rumina suaranya belum ada, Pak. Pak Bobi Endi. Kalau ingat Endi itu, Endi saya ingat. Nusa Tenggara Timur. Ya, malam. Pak Yandra. Iya, Pak. Dabar, Pak. Dengar. Semuanya wajah orangnya kelihatan. Saya kebetulan lagi di teras ini gelap. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Pasti lagi pakai rokok, pakai kopi kayak ini. Malam, Bapak Ibu semua. Malam, Pak Bobi. Salam sehat. Saya, Bobi. Di lokasi, Pak? Di mana, Pak? Bobi, Pak Bobi. Saya di kebun. Bergerak di perkebunan kelapa sawit. Di mana, Pak? Sekarang saya ada di Bakri Sumatera Plantation untuk area Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat ya. Sumatera Baratnya di mana, Pak? Pasaman dengan pesisir selatan. Ujung ke ujung ya, Pak? Pasaman di selatan. Utara dan selatan ya? Iya. Sumatera Barat, Sumatera Timur. Pasamannya di mana, Pak? Ya, Pak? Pasaman Barat, Pasaman Timur. Saya Pasaman Barat. Oh, lubus kaping dia, Pak. Lubus kaping, kan? Pasaman Barat, Simpang 4, Pak. Simpang 4, ya? Ya. Sebelahan dengan Medina ini. Oh, iya, Medina. Kebun sawit ya, Pak? Ya, saya bergerak di kebunan kelapa sawit. Nah, ini unik juga ini. Iya, Pak. Sawit sekarang, kalau dari sisi harga, kan? Ya. Kebunannya itu kurang lebih hampir 300 persen. Sedangkan kenaikan UMP hanya 1, sekian persen saja. Kasian ini karyawan kita. Ya, kalau kita melihat sekarang kan pukul rata nih. Daerah Sumatera Barat masuk dikit kenaikan upahnya, Pak. Ya, hanya 1,51. Kita lebih tinggi lah dari nasional. Itu, itu, mantan Bupati Pasaman Barat itu, Pak Zambri itu dulu mantan kuliah saya itu, Pak. Iya. Anaknya itu teman kuliah saya itu. Pak Zambri, kan? Iya. Berarti Bapak sering main lah ke sini, tau lah daya nasinya. Justru saya belum pernah ke Pasaman Barat saya ketemuan sama Pak Zambri itu di Padang, Pak. Tapi anaknya itu teman saya itu kuliah, satu kuliah dulu. Kalau saya kepainan, pulau mandi. Painan cantik sekarang, Pak. Iya. Saya tahun lalu kepainan, Pak. Pulau mandi. Oh, esotik, Pak. Iya. Jadi berapa persen sekarang kelapa sahit, Pak? 300 persen, Pak. Kenaikannya, Pak. Kenaikannya kalau kita dasarnya itu 2020 awal, iya. Udah enak, Pak, ya. Tapi sesu kilu berapa sekarang, Pak? Sekarang di sini TBS 3.200 sampai 3.400. Iya, berarti memang, Pak. Dari dulu rata-rata 800 sampai 1.000, kan? Iya, sampai 1.000. Sekarang 3.000. Ini chat ya. Ntar kalau keluar ngobrol di situ, panggil aja. Di chat aja ya. Soalnya kalau ditutup-tutup, bukan? Enggak, kali mau ada diskusi gitu loh. Kali mau ada diskusi. Iya. Kali minggu enggak ya? Enggak, pokoknya kalau ini aja. Tolor ya. Sekarang ada efek. Ini dulu ya, sementara saya unmute yang lain. Oke. Selamat malam, Bapak, Ibu semua. Malam ini kita ketemu lagi dalam Wikipedia. Hi, Wiki. Dalam ini kita bicarakan masalah implementasi hubungan industrial dengan UU CK. Dan terutamanya pasca perusahaan MK No.91 Garis Garing PPUU-8-2020. Pada kesempatan ini kita ketemu kembali dengan pembicara tetap kita, Pak Rolas Tampu Bolon yang sehari-hari berprofesi sebagai advokat dari kantor hukum Rolas Tampu Bolon Law Office. Beliau banyak berkecimpung di HR dan Industrial Management Manager di beberapa perusahaan multinasional company dan juga aktif menangani kasus mulai dari tingkat empatik sampai PHI. Samping itu beliau juga telah meneritkan buku yang berkaitan dengan ternyata kerjaan. Tidak tahu apakah malam ini mau bagi-bagi buku juga. Saya belum tahu. Gimana nih Pak Rolas? Oke, sementara saya Jelziandra, saya HR dan CSR Manager Hoktong Group bergerak di pabrik karet Kampraber, 18 pabrik di Indonesia. Dan saya tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ijin Pak Miki ya, saya malam ini melanjutkan diskusi kita yang akan saya pandu pada malam ini. Pertanyaan yang akan timbul nanti boleh dicat, tapi setelah Pak Rolas menjelaskan semua nanti akan saya cetak juga. Hal-hal yang ini cukup menarik karena kita melihat dari dua sisi, salah satunya dari sisi pekerja, dari sisi serikat. Kalau kita lihat di TV, semuanya punya pegangan masing-masing, apalagi kemarin Presiden menyatakan bahwa dengan keluarnya putusan MK ini akan tetap berlanjut sampai perbaikan dua tahun ke depan. Mungkin pertanyaannya apabila tidak sampai dua tahun berubah, bagaimana? Misalnya satu tahun selesai. Oke, kesempatan ini saya silakan ke Pak Rolas untuk mengungkapkan, memaparkan, mengajak kita untuk berunding pada hari ini. Silakan, Pak Rolas. Baik Pak Delsi, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Miki dan selamat malam buat kita semua, buat Bapak, Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya ya. Sudah meluangkan waktunya untuk bisa menyeluruh sesi webinar hari ini. Kita akan berbicara soal implementasi hubungan industrial ya, Bapak, Ibu, terkait dengan putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang sekarang lagi hangat-hangatnya. Kenapa hangat-hangatnya ya? Karena ada dua versi. Pertama, mengatakan bahwa melalui putusan MK ini, maka Undang-Undang CK, Undang-Undang 11 tahun 2020, katanya tidak berkuatan hukum tetap. Tidak berkuatan hukum ya. Tetapi, menurut versi yang lain, bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu tetap berlaku, akan tetapi berdasarkan putusan MK itu diberi kesempatan oleh pemerintah atau DPR untuk bisa melakukan revisi atas Undang-Undang tersebut secara formilnya tentunya. Nah, nanti kita akan bahas, kita akan coba nanti berdiskusi, Bapak, Ibu, terutama nanti implementasinya pada saat perselisihan. Nah, itu bagaimana konsekuensi atas putusan MK itu terkait dengan perselisihan yang mungkin sedang berjalan atau sedang mau berjalan. Nanti kita akan diskusikan, karena nanti juga kita akan lihat kapan penerapan Undang-Undang CK itu ketika terjadi perselisihan. Apakah dia berlaku mundur, menggunakan Undang-Undang 13, atau memang dia berlaku prospektif. Artinya, Undang-Undang 11 tahun 2020 ini bisa diterapkan untuk menjelaskan keperselisihan. Nanti kita akan diskusi secara bersama-sama, tapi kita akan bahas satu per satu dulu. Baik, Pak, di slide pertamanya, Pak. Baik, Bapak-Ibu. Saya coba untuk memulai ketika melihat kondisi hubungan industrial di Indonesia ini. Saya melihat di empat wilayah hukum, yaitu di Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Nah, ketika saya melakukan survei atau penelitian, di tahun 2020 itu kita bisa lihat bahwa perkara-perkara yang berhubungan dengan perselisihan hubungan industrial itu cukup banyak. Karena tahun 2020 banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar atau mengalami kesulitan terkait dengan pandemi. Ditambah juga dengan terbitnya Undang-Undang 11 tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020. Kita lihat di PHI Jakarta itu, di tahun 2020 itu 397 perkara. Tetapi di tahun 2021 itu meningkat menjadi 489. Itu datanya di tanggal 3 Desember 2021. Mungkin sekarang bertambah lagi. Kemudian PHI Surabaya itu ada 183 kasus, sampai tanggal 3 Desember 2021 itu sudah meningkat menjadi 197. Ada peningkatan. Kemudian PHI Semarang itu 83 kasus di tahun 2020. Di tahun 2021 itu meningkat menjadi 117 kasus. Kemudian di PHI Bandung itu 277 kasus. Nah, di tahun 2021 itu bisa mencapai 302 kasus. Itu datanya baru tanggal 3 Desember 2021. Sampai sekarang kita nggak tahu pertambahannya berapa, tapi ini bisa menjadi sebuah parameter bahwa kondisi hubungan industrial kita justru banyak perselisihannya. Yang mau nggak mau harus diselesaikan di tingkat PHI. Itu sebelum Undang-Undang CK dan setelah diterbitkannya Undang-Undang CK. Kenapa? Karena salah satunya adalah karena Undang-Undang CK ini adalah Undang-Undang yang baru yang mengakus beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 13 tahun 2023. Nanti kita akan bahas. Next, Pak. Hal-hal yang krusial, yang berkontesi perselisian dalam Undang-Undang CK itu adalah mengenai upah salah satunya. Nah, masalah UMK itu menjadi masalah krusial. Ini masalah peningkatannya. Masalah peningkatannya berapa persen. Dan itu berbeda ketika terbitnya PP pengupahan tahun 2015. PP-78. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa peningkatan dari UMK itu, upah itu cukup signifikan setiap tahunnya. Tapi dengan adanya PP-36 tahun 2021, itu justru kita lihat kenaikannya tidak terlalu signifikan. Nah, karena itu akan berpengaruh nanti dengan kenaikan upah setiap tahunnya. Ini menjadi perhatian dari pekerja, dan Bapak-Ibu bisa melihat bagaimana reaksi atas UMK ini yang melibatkan serikat pekerja maupun pekerja, sehingga mereka ada yang melakukan aksi. Mereka ada yang melakukan bentuk keprihatinan terhadap upah minimum itu. Kemudian pesangon. Nilai pesangon yang rendah. Artinya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita bisa lihat bahwa nilai pesangon itu sangat kecil sekali. Misalnya kita bandingkan ketika melakukan PHK karena indisipliner. Itu dalam Undang-Undang 13, bisa kita lihat itu minimal satu kali dia dapat pekerjanya. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, justru turun setengahnya, jadi 0,5. Nah, ini menjadi perhatian bagi pekerja dan juga serikat pekerja. Kemudian masalah pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja justru jenisnya bertambah. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi serikat maupun bagi pekerja, kenapa Undang-Undang Cipta Kerja itu betul-betul merugikan. Tetapi sebenarnya penilaian itu penilaian subjektif, karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengatur hal-hal yang sifatnya mendukung perlindungan terhadap pekerja. Salah satunya adalah pemberian kompensasi terhadap pekerja yang berstatus PKWT, yang telah berakhir PKWT-nya. Nah, itu salah satu perlindungan terhadap pekerja. Kemudian ada yang namanya ceminan kehilangan pekerjaan, JKP. Jadi ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, atau berakhirnya status hubungan kerja, maka diberikan bentuk perlindungan dalam bentuk JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu adalah beberapa bentuk positif dari adanya Undang-Undang CK. Ada yang memperhatikan ini secara subjektif, tetapi kalau melihat dari segi objektifnya, ada hal positif di dalam Undang-Undang CK ini. Kenapa kita harus membandingkan Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan Undang-Undang 11 tahun 2020? Yang pertama adalah jenis PHK yang dilakukan pengusaha itu tidak banyak. Itu kurang lebih 11 jenis PHK. Nanti bisa dilihat lagi dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, tetapi dalam Undang-Undang 11 tahun 2020, jenis PHK itu relatif banyak. Ada sebanyak 22 jenis PHK. Ada penambahan-penambahan di situ. Kemudian di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu, diatur adanya upah minimum sektoral, kota atau wabupaten, sesuai PP 78 tahun 2015. Tapi dalam Undang-Undang 11 dengan melihat dari PP 36 tahun 2021, itu tidak ada lagi WMSK. Sudah dihapus WMSK. Lalu dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu tidak ada kompensasi atas pengakhiran PKWT. Tetapi dalam Undang-Undang 11 itu ada pemberian kompensasi atas pengakhiran PKWT. Kalau dalam Undang-Undang 13 itu sangat bisa minimal satu kali. Tetapi dalam Undang-Undang 11 itu minimal 0,5. 0,5 untuk status pesangon yang diberikan apakah itu karena alasan efisiensi yang merugi terus-menerus sehingga tidak dapat dicegah. Ada juga PHK karena indisipliner dan juga PHK-PHK yang sifatnya bisa diberikan pesangon di bawah satu kali. Ini bisa menjadi sebuah perhatian. Dan makanya kenapa pekerja atau cipta pekerja itu menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini? Karena mungkin dari segi mereka, dilihat dari segi kualitas itu justru lebih rendah. Justru mereka itu ingin mengaktifkan kembali Undang-Undang 13 tahun 2003 itu. Selanjutnya, Bapak-Ibu. Selanjutnya, Pak. Apakah putusan NK mengikat di PHI? Ini menjadi sebuah pertanyaan juga. Kenapa? Karena kita perhatikan, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hubungan industrial, itu justru ditegaskan di dalam beberapa surat edaran Mahkamah Agung. Nanti di slide terakhir ini saya akan lampirkan juga beberapa informasi-informasi yang penting terkait dengan SEMA ini. Contohnya adalah ketika Mahkamah Agung melalui SEMA 7 tahun 2012 ini, salah satu keputusannya adalah dapat menerima keputusan NK nomor 27. Nomor 27 ini soal outsourcing. Kemudian keputusan NK nomor 37. Ini bicara soal upah proses. Tetapi mengenai upah proses ini, diberikan pengertiannya lagi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 2015, itu upah proses itu maksimal 6 bulan. Dan kemudian mengenai terjadinya PHK karena pelanggaran berat, pasal 158, itu dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana yang bertukar dan hukum tetap. Nah, ini beberapa hal yang ditambahkan ataupun dibuat kebijakan oleh lembaga pengadilan khususnya di PHI, dengan adanya rujukan-rujukan dari surat edaran Mahkamah Agung ini. Nanti ada lagi, kita berharap bisa Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran lagi terkait dengan masalah keputusan NK nomor 91 ini. Supaya apa? Supaya nanti jelas penafsiran dan interpretasinya, sehingga dalam implementasi kita tidak menjadi bingung. Kita ingin adanya sebuah kejelasan terkait dengan keputusan NK ini. Lanjutlah. Bapak-Ibu, seperti yang kita ketahui, bahwa mengenai kewenangan NK, Mahkamah Konstitusi itu diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2003. Ada lima kewenangannya, ada empat kewenangannya, yaitu pertama adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembumbaran partai politik, kemudian memutus perselisian hasil pemilu. Untuk yang terjadi saat sekarang ini, putusan NK 91 tahun 2020 ini, itu adalah pengujian formil. Pengujian formil ini adalah pengujian terhadap prosedur pembuatan dari sebuah Undang-Undang itu, khususnya Undang-Undang 11 tahun 2020 yang dikenal dengan Omnibus Law. Pengujian formil. Sementara untuk pengujian materilnya, itu belum. Sampai sekarang kita belum mendengar ada putusan pengujian materil terhadap Undang-Undang 11 tahun 2020 itu. Yang terjadi adalah pengujian formil terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 2020, di mana keputusannya sudah kita ketahui, dan apa bentuknya, nanti kita akan diskusikan di dalam slide berikutnya. Jadi ini ada empat kewenangannya. Untuk menguji Undang-Undang itu ada dua, pengujian formil, kemudian ada pengujian materil. Pengujian formil itu adalah cara pembuatannya suatu Undang-Undang, kemudian pengujian materil ini terkait dengan substansi, atau norma, atau isi dari sebuah Undang-Undang itu. Apakah Undang-Undang itu bertentangan dengan Undang-Undang 11 tahun 1945 atau tidak. Lanjut, Pak. Kemudian yang menarik untuk dibahas adalah apakah peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan sebagai turunan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 itu masih berlaku atau tidak setelah keluarnya keputusan MK No. 91 ini. Untuk jawabannya adalah masih berlaku. Jadi seperti yang kita ketahui, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya klaster ketanah kerjaan itu ada 4, ada PP34, ada PP35, kemudian ada PP36, dan ada PP37. Jadi ini ada beberapa ketentuan peraturan pemerintah yang terkait dengan klaster ketanah kerjaan. Ada bicara soal PHK, kemudian kompensasi PHK, mengenai kompensasi pengakhiran PKWT, dan kemudian ada masalah upah, kemudian ada masalah tenaga kerja asing, dan yang terakhir adalah masalah jaminan kehilangan pekerjaan. Itu semuanya bagian-bagian dari turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Alasan kenapa PP turunan Cipta Kerja ini masih berlaku ya, Bapak-Ibu. Yang pertama adalah putusan MK itu berlaku prospektif, berlaku ke depan dia, setelah putusan MK. Itu bisa dilihat di pasal 47 Undang-Undang MK, kemudian pasal 39 Peraturan MK nomor 6 tahun 2006. Jadi karena PP turunan Undang-Undang Cipta ini terbit sebelum terputusnya, putusan nomor 91 itu, putusnya pada tanggal 25 November 2021. Sementara PP turunan Undang-Undang Cipta ini, empat peraturan pemerintah ini ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. Jadi, dengan tegas dikatakan bahwa PP atau peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Cipta ini masih berlaku dan masih bisa dijadikan sebagai referensi hukum terkait dengan masalah ketengah kerjaan. Lanjutlah. Baik, Bapak-Ibu. Kita akan masuk pembahasan terhadap Undang-Undang, maaf, terhadap putusan MK nomor 91. Ada beberapa keputusan yang sangat menarik, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa pembentukan Undang-Undang nomor 11, itu di dalam Amar nomor 3-nya, itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersarat, sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Artinya adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu masih berlaku, hanya diberikan waktu 2 tahun untuk direvisi dan diperbaiki. Apabila tidak dilakukan perbaikan selama 2 tahun itu, maka otomatis nantinya yang berlaku adalah pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu bisa dilihat di Amar Putusan berikutnya. Itu ada di Amar Putusan nomor 5. Kemudian nanti yang menariknya lagi adalah mengenai untuk menanggurkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Apa maksudnya itu? Nanti kita akan bahas. Tetapi kita lihat dari Amar Putusan ini, maka Amar Putusan ini sifatnya pengujian terhadap formilnya, pengujian terhadap proses pembuatan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Jadi Amar Putusan dari Putusan MK ini tidak menyentuh substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Tidak ada pembatalan terhadap pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang CK itu. Artinya sampai sekarang itu masih berlaku, dan itu juga diakui oleh pemerintah, seperti yang Bapak-Ibu lihat di berita atau di informasi. Atau melalui berita-berita elektronik. Itu masih diakui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku. Nanti apa tugas dari HR, atau tugas perusahaan terkait merespon Undang-Undang Cipta Kerja ini, kemudian terkait dengan Putusan MK nomor 91 ini, nanti kita akan bahas. Ada hal-hal yang menarik, nanti akan kita bahas di situ. Jadi ini adalah Amar Putusannya. Mungkin Bapak-Ibu sudah pernah membaca, pernah membaca Amar Putusan ini. Cukup menarik. Lima yang setuju untuk mengabulkan permohonan, uji formil ini. Empat ada yang memberikan di setting opinion, atau perbedaan pendapat terkait dengan perkara yang diajukan itu. Perkara nomor 91 tersebut. Artinya tidak bulat keputusan terhadap Putusan MK nomor 91 ini. Ada empat yang memberikan pendapat yang berbeda, tapi ada lima yang menyetujui. Itulah makanya kenapa hakim di MK itu ada sembilan, ya Bapak-Ibu. Saya sendiri pernah beracara di MK, itu kalau beracara di MK itu tertib. Sangat tertib sekali. Tidak boleh juga bawa HP ke dalam. Tidak boleh bawa HP, harus on time, disediakan tempat untuk menunggu. Dulu saya pernah mengajukan uji material terhadap undang-undang perkawinan, Bapak-Ibu. Tidak ada hubungannya dengan kerjaan, tapi saya pernah mengajukan uji material terhadap undang-undang perkawinan. Dulu saya sempat masuk juga di berita terkait pengujian itu. Memang hasilnya memang NO. Bukan ditolak, tapi hasilnya NO. Ada beberapa persyaratan yang kurang waktu itu, tapi intinya adalah bahwa jika kita beracara di MK itu benar-benar tertib. Benar-benar diperhatikan waktunya dan juga ketat, baik dalam pengajuannya maupun dalam hal-hal lain yang sifatnya administrasi, itu sangat tertib dan lengkap di situ. Kita juga disiapkan ruang tunggu, kemudian kita masuk di ruang sidang, kita wajib tidak bawa HP, ya itulah bentuk dari ciri khas dari Mahkamah Konstitusi kita ini. Selanjutnya, putusan MK tidak menaruhi proses PHI yang sedang berjalan. Alasannya, pertama adalah putusan MK adalah putusan pengujian formil, bukan material undang-undang CK itu sendiri. Bisa dilihat dalam amar putusan no. 3. Di situ mengatakan, menyatakan pembentukan undang-undang nomor 11. Itu adalah pengujian formil. Putusan MK tidak menguji muatan material atau isi dari undang-undang CK itu sendiri. Jadi, selama belum ada amat putusan yang menyatakan batal pasal-pasal di dalam undang-undang CK itu, maka selama itu juga bahwa undang-undang ini tetap berlaku. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 ini. Putusan inkonstitusional bersarat artinya adalah undang-undang CK bertentangan dengan undang-undang dasar 1945, tetapi, ada tetapinya, tidak berakibat batal secara langsung karena diberikan waktu 2 tahun untuk diperbaiki. Jadi, PR ini adalah PR bagi pembuat undang-undang dalam respon putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi sudah selesai tugasnya, tinggal respon dari pembuat undang-undang bagaimana untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan jika ada memang kekurangan terhadap suatu produk undang-undang. Khususnya undang-undang nomor 11 tahun 2020. Lanjut, Pak. Lewat, Pak. Lewat, Pak. Oke. Sudah. Bapak-Ibu, untuk perselisian hubungan industrial, pasca putusan MK itu pasti berkaitan dengan tiga hal ini. perselisian hak, perselisian kepentingan, kemudian perselisian PHK. Tiga perselisian ini pasti akan mendominasi persen-persen yang melibatkan pekerjaan dengan perusahaan. Mengenai perselisian hak itu bisa timbul karena tidak dipenuhi hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penasiran terhadap ketentuan perundangan PK, PP, dan PKB. Jadi perselisian hak itu adalah timbul karena tidak dipenuhi hak. Misalnya salah satunya masalah upah, keterlambatan upah, dan lain sebagainya. Kemudian tidak dibayarkannya mungkin lemburan, dan sebagainya. Itu bisa masuk ke dalam kategori perselisian hak. Kemudian perselisian kepentingan. Itu timbul karena hubungan kerja, karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau pembuatan syarat kerja yang ditetapkan dalam PK, PP, dan PKB. Mungkin nanti yang akan perselisih adalah mengenai pembuatan PP, atau PKB. Itu akan terkait dengan masalah undang-undang CK juga. Ada beberapa aturan-aturan yang ada di undang-undang CK, coba dimasukkan sebagai syarat-syarat kerja di dalam peraturan perusahaan atau di dalam PKB-nya. Itu akan menimbulkan sebuah perbedaan pendapat pada saat penyusunannya. Meskipun dari peraturan pemerintah itu sendiri, peraturan perusahaan itu sendiri memang itu hak mutlak dilakukan oleh perusahaan yang dikerjakan. Tapi menimbulkan masalah PKB itu mungkin akan alot. Akan alot. Ada perdebatan juga di situ. Karena dari syarikat sendiri pasti akan tetap bertahan bahwa undang-undang CK kerja ini yang sudah dibatalkan oleh putusan MK. Meskipun sebenarnya itu tidak. Karena yang dilakukan dari putusan MK nomor 91 ini adalah putusan uji formil, bukan uji material. Kemudian mengenai perselesaian PHK. Ini juga akan mendominasi. Ini timbul karena tidak ada kesusuaian pendapat mengenai pengakhiran penggungan kerja yang dilakukan salah satu pihak. Nah, beberapa waktu lalu saya menangani kasus yang berhubungan dengan PHK ini, Bapak-Ibu. Artinya apa? Artinya dari syarikat memang tetap ngotot untuk menggunakan yang namanya undang-undang 13 tahun 2003. Meskipun sebenarnya sudah ada undang-undang cipta kerja. Nah, ini perdebatan-perdebatan itu yang mengakibatkan win-win solution ataupun jalan tengah terkait perselesaian menjadi agak lambat. Kenapa? Karena masing-masing pihak masih tetap mempertahankan argumennya masing-masing. Tapi kita lihat nanti respon misalnya dari mediator bagaimana dalam menyikapi masalah regulasi ini. ada yang menyatakan bahwa ketika terjadinya proses PHK dan sudah PHK itu hak dan kewajiban masih belum putus. Karena memang di dalam undang-undang cipta kerja itu memang kalau terjadinya PHK itu apabila yang salah satu pihak tidak sepakat terhadap PHK-nya maka wajib harus mendapat penetapan dulu atau putusan dulu dari lembaga penyelesaian persenjauh hubungi industrial. Tetapi sekarang hal-hal seperti itu untuk dijadikan win-win solution ataupun musawarah mufakat agak rumit karena masalah perbedaan penafsiran terhadap undang-undang cipta kerja tersebut. Ini ada strategi khususnya dalam menghadapi hal seperti ini. Makanya kita baik dari perusahaan maupun dari HR harus benar-benar membaca semua membaca semua putusan MK itu karena putusan MK itu yang dilihat itu sebenarnya memang amat putusannya tapi diharapkan juga membaca pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Lanjut Pak. Apakah yang dimaksud tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas menurut putusan MK? Jadi Bapak-Ibu di dalam putusan MK nomor 7 itu dinyatakan frasa mengenai menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Maksud frasa ini apa sebenarnya? Amat putusan ini merujuk kepada pertimbangan 3.20.5. Di situ dikatakan bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 selama tengah waktu 2 tahun tersebut mahkamah juga menyatakan pelaksanaan undang-undang 11 tahun 2020 yang berkaitan hal-hal bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu. Termasuk tidak dibenarkan yang membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggaraan negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas dengan mendasaran pada normal undang-undang 11 tahun 2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersarat tersebut. jadi ada kata bersaratnya Bapak Ibu ya artinya memang undang-undang CK itu tetap masih berlaku. Artinya apa yang dikatakan bersifat strategis dan berdampak luas itu? Salah satunya adalah tidak boleh menerbitkan peraturan-peraturan baru. Jadi tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksana baru. Artinya kondisinya masih kondisi bertahan ini dalam artian apa yang ada peraturan sekarang ini baik itu PP35 PP34 35 36 37 itu tetap ada tetapi oleh putusan MK ini ada sebuah kebijakan untuk himbawan supaya tidak diterbitkan sebuah peraturan pelaksana baru terkait dengan cipta kerja ini. Ini juga akan menjadi perbedaan pendapat juga Bapak Ibu. Kenapa? karena memang mengenai peraturan pelaksana itu sedang ditunggu sekarang ini. Salah satunya adalah bagaimana dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Itu bagaimana peraturan pelaksananya. Kemudian masalah TKA itu juga perlu kita yang namanya peraturan pelaksananya. Tapi oleh makamah konstitusi ini itu ditambuhkan. Memang kalau bisa kita melakukan ataupun melihat dinamika yang berkembang sekarang masalah strategis itu mungkin masalah upah juga. Kemudian masalah PHK. Tetapi memang yang paling strategis itu adalah masalah pembentukan peraturan pelaksana. Itu ditangguhkan dulu sampai dua tahun ke depan. Sampai revisi undang-undang cipta kerja itu selesai. Kalau memang satu tahun selesai itu lebih bagus. Atau enam bulan selesai itu lebih bagus. Tetapi kita sebenarnya dari pihak perusahaan ataupun pihak pekerja ataupun pihak air kita tidak mempersoalkan itu sebenarnya. Kita tidak mempersoalkan itu karena masalahnya adalah kita perlu yang namanya implementasi. Di lapangannya nanti bagaimana? Kalau mengenai produk-produk hukum itu kita serahkan pada pemerintah dan pembuat undang-undang. tetapi bagi perusahaan ataupun bagi HRD yang inginnya itu adalah pastinya seperti apa? Supaya apa? Salah satunya adalah bagaimana kalau terjadi perselisian itu tidak ada merugikan salah satu pihak. Itu saja intinya. Tidak merugikan salah satu pihak tetapi bagaimana caranya supaya bisa diselesaikan dengan baik dan selesai juga secara tuntas dan berakhirnya perselisian itu ya sedapat mungkin diselesaikan secara damai lah ya secara damai kemudian secara win-win solution karena itu lebih baik karena masalah waktu dan energi itu harus kita perhatikan karena kita tidak ingin perselisian itu selesai berlarut. Baik lanjut Pak. Strategi berargumentasi terkait dengan putusan MK jika terjadi perselisian di PPHI. Kita lihat ini kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu sedang menjalani atau proses berbesilisi dengan pekerja maka persi pekerja ataupun serikat dia akan mengatakan undana cipta kerja itu tidak berkutusan hukum berdasarkan putusan MK itu pasti seperti itu. Bagaimana dengan pengusaha apa jawabannya apa argumentasinya kita harus jelaskan bahwa undana cipta kerja itu masih berlaku karena putusan MK tidak menyentuh substansi undana cipta kerja karena hanya uji formil hanya uji formil berarti pengusaha di sini mengatakan kepada pekerjanya bahwa perselisian yang terjadi itu yang melibatkan pemohon di MK itu adalah masalah formilnya undana cipta kerja itu prosedur pembuatan undana cipta kerja bukan terkait dengan masalah materialnya itu bisa dijadikan dasar-dasar argumentasi terhadap pekerja ketika terjadi perselisihan menenai putusan MK ini kemudian bertahan menggunakan undang-undang 13 tahun 2003 daripada undang-undang CK karena ada putusan MK tersebut jadi pekerja tetap akan ngotot menggunakan undang-undang 13 tahun 2003 karena menganggap bahwa undang-undang Cipta Kerja itu tidak berkutusan hukum sesuai dengan putusan MK tetapi bagi pengusaha itu bisa disanggah dan mengatakan bahwa putusan MK tidak berlaku surut dia berlaku prospektif berlaku ke depan karena itu ketika putus pada tanggal 25 November tahun 2021 putusan MK 2021 maka undang-undang Cipta Kerja itu masih berlaku dia tidak berlaku surut tidak berlaku mundur ke belakang tetap dia berlaku lanjut Bapak-Ibu mungkin Bapak-Ibu saat sekarang ini sedang menjalani proses di PPHI atau sedang mau rencananya berselisih dengan pekerjanya maka perlu dipahami ada beberapa pertimbangan hukum terkait dengan penyelesaian kapan berlakunya undang-undang Cipta Kerja itu salah satunya adalah pertimbangan hukum putusan nomor 24 tahun 2021 ini pengadilan negin Gorontalo PHI Gorontalo disini dikatakan bahwa menggunakan undang-undang Cipta Kerja itu adalah ketika perkaranya didaftarkan jadi kasusnya sederhananya seperti ini jadi ada gugatan pemutusan untuk buang kerja tetapi kejadian materialnya terjadi sebelum terbitnya undang-undang Cipta Kerja ini nah ketika didaftarkan perkara tersebut ternyata undang-undang Cipta Kerja itu sudah ada nah disini pertimbangannya adalah menimbang bahwa putusan hubung kerja terjadi pada tanggal 24 November 2020 setelah undang-undang nomor 11 tahun 2020 tetapi terjadi undangkan namun peraturan pemerintah yang mengatur hubung kerja baru diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 dan risalah dari mediator masih mengacu pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang kerja akan ditatukan oleh karena perkara ini didaftarkan jadi dicatat ya karena perkara ini didaftarkan pada tanggal 24 Maret 2021 sehingga menurut majelis hakim oleh karena undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT maka dalam perkara tersebut majelis akan menggunakan ketentuan yang terdapat pada undang-undang nomor 11 tahun 2020 jadi pertimbangannya adalah ketika perkara itu didaftarkan di PHI ketika perkara itu didaftarkan di PHI maka yang digunakan adalah undang-undang yang baru disini dan perkaranya didaftarkan pada tanggal 24 Maret tahun 2021 maka yang digunakan adalah undang-undang Cipta Kerja meskipun dalam risalah mediator atau anjuran mediator itu menggunakan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tetapi oleh hakim berbeda pendapat jadi yang digunakan adalah undang-undang nomor 11 tahun 2020 tapi ada juga putusan lain ada putusan lain yang ada di PHI Bandung nomor 233 disini dikatakan bahwa terjadinya prosesian itu kisaran tahun 2016 sampai dengan 2018 maka yang digunakan adalah undang-undang 13 tahun 2003 karena melihat kejadiannya di kisaran tahun 2016 sampai dengan 2018 disini tidak dilihat tanggal pendaftarannya dilihatnya kejadiannya kejadian ataupun peristiwa yang terjadi itu sebelum diterbitkannya undang-undang cipta kerja meskipun dia mungkin mendaftarkan perkaranya pada saat terbitnya undang-undang cipta kerja tetapi hakim melihat disini kisaran tahun sebelum berlakunya undang-undang cipta kerja jadi ada dua versi kalau ada dua versi ini bagaimana cara mengambilnya mengambil keputusan yang terbaik nanti kita akan lihat lanjut bagaimana pengguna undang-undang cipta diberlakukan untuk menyelesaikan perselisian berdasar hal di atas jika perselisian terjadi sebelum berlakunya undang-undang cipta kerja maka yang digunakan adalah undang-undang 13 tahun 2003 ini saya tafsirkan kejadian materialnya tetapi kalau ditentukan pada saat mendaftarkan perkara di PHI setelah diundangkan undang-undang cipta kerja maka ketentukan yang digunakan adalah undang-undang cipta kerja 11 tahun 2020 jadi ada dua versi versi mana yang mau digunakan kalau saya sebagai HRD jika memang mau menggunakan undang-undang cipta kerja saya pasti akan mendaftarkan perkara itu setelah terbitnya undang-undang cipta kerja itu dalilnya tetapi kalau misalnya hakim yang berbeda pendapat nanti maka hakimnya melihat ketika terjadinya kapan peristiwa itu apakah peristiwa PHK-nya terjadi sebelum undang-undang cipta kerja atau setelah diterbitkannya undang-undang cipta kerja nah nanti nah nanti dilihat di situ jadi intinya adalah dilihat perkasustik kasus ini nah itu informasi-informasi yang bisa saya sampaikan mengenai kapan untuk menggunakan undang-undang cipta kerja dalam menyelesaikan perselesihan hubungan industrial dua minggu yang lalu saya juga menanyakan ke salah satu mediator di Jakarta ketika terjadi perselesihan antara perusahaan dengan pekerja pekerja ini tetap menggunakan undang-undang 13 tahun 2003 sementara saya mau menggunakan undang-undang cipta kerja ini sudah terbit ini putusan 191 ini sudah putus nah lalu kemudian setelah berdebat berdebat mediatornya mengatakan kalau kami mediator melihatnya itu adalah jika PHK-nya belum mendapat atas sepakat maka hak dan kewajiban dianggap masih ada kalau dianggap masih ada maka dilihat kapan tanggal terakhir pembayaran upahnya ternyata pembayaran upahnya dibayarkan setelah terbitnya undang-undang cipta kerja nah mediator mengatakan yang kita pakai undang-undang cipta kerja ini Pak bukan undang-undang 13 lagi karena haknya dibayarkan kemarin beberapa bulan yang lalu yang artinya setelah terbitnya undang-undang cipta kerja jadi digunakan dasar untuk menyelesaikan persisiannya adalah memakai undang-undang cipta kerja jadi dilihat berkasusnya bagaimana caranya supaya undang-undang cipta kerja ini bisa diterapkan dalam proses pengakhiran hubungan industri lanjut proses persisian berdasar undang-undang cipta kerja prosesnya masih sama Bapak Ibu sekalipun ada putusan MK namun prosedur persisian masih menggunakan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian persisian undang industri masih tetap mekanismenya secara bi-partit dulu kemudian secara mediasi dan kemudian kalau tidak ada kata sepakat bisa langsung ke PHI ini tidak bisa diganggu-gugat tetapi memang prosedur seperti ini saya rasa cukup efektif karena memberikan waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan secara non-litigasi bi-partit adalah sebuah proses yang tidak melibatkan lembaga pengadilan tapi bagaimana melibatkan kedua belah pihak untuk bisa diselesaikan sehingga mendapatkan kata sepakat dan dibuatkan perjanjian bersamanya walaupun nanti tidak sepakat secara kedua belah pihak bisa meminta bantuan pihak ketiga yaitu pemerintah nanti pemerintah akan menunjuk mediator terkait perselisian yang ada ini adalah salah satu upaya non-litigasi juga yang bisa digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisiannya tetapi kalau pun tidak bisa selesai dalam arti tidak ada kata sepakat bisa langsung mendaftarkan perkaranya ke PHI di mana pekerja itu bekerja jadi Bapak Ibu prosedur bi-partit dan mediasi ini selama saya menangani kasus-kasus hubungan industrial itu cukup efektif banyak perkara-perkara yang saya tangani itu bisa selesai di bi-partit bahkan selesai di mediasi itu ada juga bagaimana supaya tidak sampai ke PHI ya itu pintar-pintar kita lah untuk bernekusiasi dengan pekerjanya pintar-pintar kita untuk bicara dan meyakinkan pekerjanya supaya jangan sampai ke PHI tetapi kalaupun sampai PHI itu dianggap pilihan terakhir lah itulah jalan terakhirnya supaya selesai perselesian antara perusahaan dengan pekerjaan lanjut Bapak Ibu kita tidak bisa saja menunggu dua tahun itu yang pastinya sebagai perusahaan atau sebagai HR kita pun juga harus melakukan pekerjaan kita dengan baik kalau kita mau tetap menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja maka Bapak Ibu bisa mengaturnya di dalam norma hukum otonom seperti PK, PP, PKB jika PP atau peraturan perusahaan Bapak Ibu masih belum berakhir tetapi dalam prakteknya masih menggunakan Undang-Undang 13 tahun 2003 maka Bapak Ibu bisa membuat draft peraturan perusahaan itu dengan menggunakan dan mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerja yang baru selagi proses ini masih dilakukan oleh pemerintah tetapi memang agak sulit ketika nanti berunding dengan serikat dalam pembuatan PKB karena pasti akan alot pasti berdebatnya itu cukup tajam karena itu kita sebagai HR atau perusahaan memang harus memahami hal-hal yang bersifat aturan-aturan yang berlaku khususnya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini dan bagaimana juga kita bisa meyakinkan dari serikat supaya klausul-klausul yang kita tawarkan kepada mereka itu bisa diterima oleh serikat pekerja meskipun tidak mudah saya sendiri pernah mendampingi klien itu satu tahun baru selesai PKB itu Bapak Ibu cukup lama cukup panjang menyelesaikan sebuah PKB tetapi kalau peraturan perusahaan karena yang bertanggung jawab itu perusahaan yang membuatnya itu tidak terlalu sesulit dalam membuat PKB kemudian di dalam perjanjian kerja juga wajib merumuskan hal-hal yang berlaku dalam menunang cipta kerja misalnya dalam masalah alasan mendesak terkait dengan PHK yang akan dilakukan itu bisa diatur di situ pelanggaran-pelanggaran apa yang masuk kualifikasi alasan mendesak atau PHK karena pelanggaran berat kita bisa masukkan di dalam perjanjian kerja apakah itu perjanjian kerja yang berstatus PKWT atau PKWTT kita bisa rumuskan itu jadi HR punya tugas itu bagaimana hukum otonom atau hukum yang berlaku ke dalam di perusahaan itu bisa dibuat sesetapurna mungkin dengan mengacu kepada undang-undang cipta kerja karena kita tidak tahu undang-undang cipta kerja apakah ada perubahan lagi atau tidak karena itu selagi PP-nya berlaku dan ingin direvisi atau diperbaiki inilah tugas kita mulai sekarang ini untuk diperbaikinya termasuk PKB dan termasuk juga kalau perjanjian kerja baik next bapak ibu ini saya membuat tabel ada beberapa surat edaran makam agung yang sangat penting yang membahas soal hubungan industrial soal kenal kerjaan di dalam surat edaran 07 2012 itu dikatakan kewenangan PHI dalam memeriksa perkara PHK terhadap perusahaan yang dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga disepakati dalam hal debitur sudah dinyatakan pilot maka PHI tidak berwenang untuk memutus dan memutus perkara PHK artinya apa? artinya jika terjadi perusahaan pilot maka terkait dengan masalah hak masalah pesangon masalah upah itu pekerja bisa memintanya kepada kurator bisa mengajukan tagihannya kepada kurator jadi PHI tidak bisa lagi memutus perkara itu apabila perusahaan yang dinyatakan maka perkara-perkara PHI tidak berwenang untuk memutus perkara diuntus perkara PHK kemudian surat edaran makam agung nomor 4 tahun 2014 itu karyawan yang tidak bersedia bergabung dengan perusahaan baru maka karyawan tersebut tetap berhak untuk mendapat pesangon ini masih mengacu di undang-undang yang lama pasal-pasal yang sudah dihapus oleh undang-undang cita kerja kemudian surat edaran makam agung nomor 3 tahun 2015 dalam hal terjadi PHK ini tadi kita sudah bahas karena alasan kesalahan berat kalau dalam undang-undang cita kerja ini namanya PHK karena alasan mendesak itu pasal 158 undang-13 yang sudah dihapus maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkutang hukum tetap dulu kemudian pasal putusan MK nomor 37 itu terkait upah prosesnya itu maka upah proses maksimal itu 6 bulan mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa upah proses 6 bulan itu adanya di aturan di SEMA ini di 03 tahun 2015 kemudian mengenai SEMA nomor 4 tahun 2016 itu perwakilan negara asing adalah pemberi kerja kerja yang dibuat perwakilan negara asing dengan kenal kerja lokal berlaku undang-undang 13 tahun 2003 kemudian SEMA 1 tahun 2017 TKA hanya dapat untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dan TKA yang dilindungi adalah yang telah memiliki imta jika imtanya telah berakhir namun Pekalit Timbersi berlaku sisa waktunya tidak mendapat perlindungan hukum perselisihan mengenai pembatalan PKB yang dibuat SP dengan pengusaha termasuk dalam penelitian perselisihan hak yang merupakan kewenangan PHI jadi oleh daerah makamah agung ini pembatalan PKB itu masuk perselisihan hak tidak masuk perselisihan kepentingan tetapi ini kalau kaitannya dengan serikat itu mungkin akan beda lagi ceritanya tapi ini bisa menjadi informasi dalam SEMA 1 tahun 2017 ini kemudian SEMA 03 tahun 2018 dalam hal terjadi perubahan PKWT menjadi PKWTT pekerjaan tidak berhak atas sebuah proses apabila terjadi PHK positif gugatan PAI yang memuat dari PMH PMH artinya perbuatan non-hukum tidak menyebabkan gugatan PAI menjadi kabur sepanjang dalam deposita dan penduduk menyakit berat pada alasan perselisihan hubungan industri kemudian SEMA 02 tahun 2019 titik singgung perselisihan hubungan industri dengan kevelitan permohonan kevelitan terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam keputusan PAI yang telah berkumpulkan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tab teguran unmaning yang kedua oleh pengadilan negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku artinya kalau misalnya pekerja mau mempilotkan perusahaannya maka prosedurnya adalah harus diajukan proses eksekusi dulu dan paling sedikit pada unmaning teguran yang kedua jika sudah dilakukan hand-maning teguran kedua tidak juga ada atau tidak dilaksanakan oleh keusahaan keputusan PAI itu maka pekerja bisa melakukan kepahitan dengan bisa langsung mengajukan kepahitan ke pengadilan niaga itu syaratnya kalau berdasarkan SEMAT 2 tahun 2019 terima kasih Bapak Ibu kalau presentasi ini memang formulanya 10 20 30 ya Bapak Ibu 10 ini artinya adalah maksimal 10 materi bukan 10 materi 10 apa namanya pernyataan-pernyataan di dalam slide kemudian kalau 20 itu jumlah slide-nya maksimal 20 slide 30 itu ada 30 menit jadi tidak boleh lama-lama kalau kita melakukan presentasi itu kita berharap nanti sesinya adalah sesi tangan jawab dan berdiskusi kemudian kalau ada kasus-kasus bisa kita diskusikan bersama-sama di dalam webinar hari ini terima kasih jika ada perkataan saya yang salah ataupun presentasi saya yang kurang saya mohon dimahapkan ya Bapak Ibu ya saya serahkan ke MC untuk melanjutkan ya Pak oke terima kasih Pak Rola cukup menarik karena ini masih sedang hangat ya kalau ibarat ceritanya hari dingin undang putus dan mekatu memberi kehangatan yang ada yang merasanya di dua sisi mata pisau satu sisi pekerja satu sisi pengusaha baiklah saya akan mulai dengan pertanyaan Pak Bob BND Pak BND begini dia menanyakan terkait dengan perasa ya Pak perasa strategi dan berdampak luas berarti masalah UMP UMK yang disaruh pada norma UCK batalkah nah ini perasa strategis dan berdampak luas tadi Bapak sudah singgung sedikit tadi di ini di bagian perbedaan ini kebedaan UNANG 13 dan berdasarkan dengan UNANG TK silahkan Pak Rolas dijawab pertanyaan Pak Bob BND silahkan Pak ya baik Pak sebenarnya di dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi itu yang di pertimbangan berapa tadi ya Pak coba balik Pak ke slide berapa tadi itu ya Pak slide sini Pak tadi terus Pak satu lagi Pak nah ini di amat putusan NK nomor 7 ya Pak soal strategis dan berdampak luas itu kalau kita baca di dalam pertimbangan 3.20.5 itu tidak ada mengatakan soal upah nah makanya ini multitafsir sebenarnya seperti apa sebenarnya yang berdampak luas itu seperti apa sebenarnya yang strategis itu memang kalau kita lihat dalam undang-undang cipta kerja ini yang bersifat strategis itu ya masalah pengupahan sebenarnya tapi kan itu cara kita menangkapnya itu penafsiran kita kemudian mengenai hak-hak PHK itu juga salah satu yang berdampak luas sebenarnya tetapi karena di dalam pertimbangan 3.20.5 tidak ada mengatakan penjabarannya interpretasinya seperti apa yang dimaksud dengan menangguhkan segala tindakan kebicaraan strategis itu dan berdampak luas maka kita bisa lihat di sini di kalimat di perasa terakhirnya di perasa terakhir ini adalah tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru jadi kalau kita lihat yang dimaksud dengan tindakan atau kebicaraan strategis yang berdampak luas itu adalah bisa jadi ditangguhnya jangan jangan membuat peraturan pelaksana baru meskipun kalau kita bisa tafsirkan sebenarnya yang berdampak luas itu masalah upah itu masalah upah kemudian juga masalah-masalah hak-hak pesangon itu juga salah satunya seperti itu kemudian juga masalah jaminan kehilangan pekerjaan itu juga salah satunya berdampak luas juga karena kondisi sekarang ini begitu banyak PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sehingga perlu adanya penjelasan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan ini seperti apa memang sudah ada peraturan pemerintahnya tetapi kan dari pihak pekerja meminta tidak dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan tapi minta dalam bentuk asuransi asuransi ataupun dalam bentuk hal-hal yang sifatnya finansial lainnya jadi karena tidak dijelaskan Pak kita kan tidak bisa lari dari pertimbangan 3.20.5 jadi kita katakan mungkin bisa simpulkan saat sekarang ini adalah yang menangguhkan segala tindakan kebicaraan persifat strategis itu bisa jadi adanya masalah penerbitan peraturan pelaksanaan baru itu saja Pak bisa saya jelaskan Pak oke Pak Rulas Pak Bobi Endi setahu saya UCK ini kan 11 kluster Pak kita kan bicara kluster tenaga kerja ini mana tahu ada yang lain-lain ya yang tibur itu belum jelas sampai saat ini oke Pak Bobi ada mungkin ditanyakan langsung silahkan open mic lanjut dulu Pak lanjut dulu Pak oke saya lanjut ke pertanyaan Pak Akirman disini Pak Akirman mengucapkan jika dicermati putusan MK darat undang-undang ciptaker yang dijadikan batu uji adalah undang-undang nomor 12 tahun 2011 dimana tidak dikenal metode omnibus law apakah berarti output perbaikan yang akan dilakukan oleh pembuat undang-undang tidak lagi berbentuk metode omnibus law atau bisa jadi enggak undang-undang tenaga kerjaan dikeluarkan dari omnibus law silahkan Pak Rolas jadi sebenarnya kan kenapa adanya omnibus law ini ini terkait untuk merampingkan menganggap selama ini regulasi itu terlalu gemuk atau istilahnya obesitas tetapi kalau kita lihat sebenarnya tujuan dari pemerintah itu sangat bagus sekali dengan penerbitan omnibus law ini tujuannya adalah bagaimana tidak terlalu banyak peraturan-peraturan tapi dibuat sebuah peraturan yang satu komando saja sehingga nanti dalam pelaksanaannya itu gampang dijabarkan tetapi mungkin masalah omnibus law ini terjadi perdebatan ataupun perbedaan pendapat oleh para alih hukum makanya dilihat prosedurnya itu apakah sudah sesuai tidak berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang tetap acara pembuatan undang-undang itu prosedur pembuatan undang-undang itu apakah sudah sesuai tidak dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang 12 tahun 2011 makanya bisa saja nanti pak bisa saja nanti ternyata nanti undang-undangnya itu dibuat terpisah undang-undang ya mungkin undang-undang dengan nama mungkin bukan undang-undang cipta kerja mungkin namanya undang-undang yang sifatnya itu adalah undang-undang baru tetapi undang-undang baru ini tidak menyampingkan undang-undang yang lama mungkin undang-undang perubahan atas undang-undang 13 tahun 2003 bisa saja seperti itu sama seperti undang-undang MK ini juga kan beberapa kali perubahannya ada sekitar dua kali perubahannya undang-undang makam konstitusi bisa saja nanti undang-undang 13 tahun 2003 ini dibuat perubahan tetapi memasukkan kluster-kluster kerjaan yang ada di dalam undang-undang cipta kerja artinya diadopsi lagi ke dalam undang-undang yang baru itu atau undang-undang perubahan itu bisa saja itu jawabannya Pak Pak Akirman mungkin bisa tanggapi silahkan open mic jika mau menanggapi penjelasan dari Pak Rolas silahkan Pak oke terima kasih Pak Relsi Bang Rolas selamat malam selamat malam ini kita gabung beberapa grup Bang Rolas jadi saya mengikuti banyak pendapat-pendapat Bang Rolas ini di komunitas hubungan industri dengan hak-hak I Bang Rolas ini yang sebenarnya menarik saya sepakat bahwa metode omnibus di undang-undang ini sangat-sangat bagus sekali dan kita sebenarnya sudah merasakan dampaknya baik dari kita sisi pengusaha maupun dari pekerja sebenarnya itu sangat dirasakan dampaknya nah yang terjadi kemudian adalah bahwa dengan keputusan ini kan jadinya melahirkan sebuah ambibilitas ada ketidakpastian jadinya kedepannya terkait dengan pelaksanaan dari undang-undang walaupun tidak berbicara tentang materi tetapi ada kekhawatiran misalnya ketika kedepannya yang digunakan bukan lagi misalnya omnibus law Pak Bang Rolas jadi mungkin sisi dari saya melihat bahwa ini sebenarnya sudah sangat bagus tetapi ketika kedepannya misalnya dirubah dengan menyelesaikan undang-undang 2012-2011 tadi yang di dalamnya tidak dikenal dengan metode omnibus law ini itu kemudian akan menimbulkan lagi apa namanya ketidakpastian hukum jadinya seperti itu bang sebenarnya dari tujuannya undang-undang omnibus law ini kita anggap positif kita terima itu hal yang positif karena masalahnya adalah sekarang ini interpretasinya Pak terhadap undang-undang ini makanya apakah dibuat terpisah nanti kluster ketanggungan kerjaan ini keluar dibuat undang-undang baru misalnya undang-undang perubahan bisa saja Pak makanya nanti kita amati saja selama 2 tahun ini itu prosedurnya seperti apa tapi bagi kita bagi perusahaan ataupun bagi pekerjaan ini kan posisinya sedang menunggu posisinya sedang menunggu tetapi kalau posisi menunggu ini kalau kita sebagai perusahaan ataupun sebagai HR kita tidak hanya menunggu saja mungkin bisa kita membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berkentangan dengan mencipta kerja itu di dalam peraturan perusahaan atau di dalam kerja bersama terima kasih Pak atas komentarnya Pak siap Pak terima kasih banyak Pak oke Pak Kirman terima kasih selanjutnya saya ke pertanyaan Pak Setio Romadi saya tampilkan di slide perbandingan undang 13 dengan undang 11 pertanyaan Pak Setio Romadi adalah berapa jumlah rumusan untuk kompensasi bagi PKWT adakah aturan atau undang lain yang terkait dengan besaran kompensasi tebut yang kedua apakah ada batas waktu maksimal bagi PKWT apakah lebih berpanjang secara terus-menerus atau bagaimana demikian pertanyaan dari Pak Setio Pak pertama mengenai apakah ada aturan mengenai kompensasi aturan lain yang kedua apakah ada batas baku tentang PKWT demikian Pak untuk Pak baik Pak untuk jawabannya Pak Setio untuk jumlah atau rumusan untuk kompensasi bagi PKWT itu bisa dilihat dalam PP35 tahun 2021 ya Pak artinya apa kompensasi itu diberikan kepada pekerja yang sudah berakhir PKWT bagaimana cara merumuskannya kalau misalnya PKWT satu tahun tentu atau 12 bulan berturut-turut dapatnya satu bulan upah tetapi kalau kurang satu tahun atau lebih dari 12 bulan ya itu dilakukan secara rumus secara proporsional rumusnya adalah maskerja bagi 12 kali satu bulan upah jadi sudah ada semua dalam PP35 tahun 2021 itu cuman masalahnya kasusnya seperti apa dulu nih pemilik kompensasinya apakah berakhirnya PKWT secara normal maksudnya memang habis PKWT atau memang salah satu pihak mengakhiri PKWT kalau salah satu pihak mengakhiri PKWT maka ada konsekuensi yang namanya pemberian ganti rugi misalnya kalau yang mengakhiri itu adalah perusahaan misalnya mengakhiri secara sepihak sebelum berakhiran PKWT ya tentu perusahaan wajib memberikan ganti rugi kepada pekerjanya sesuai dengan pasal 62 13 tahun 2003 atau sebaliknya ketika pekerja yang memundurkan diri atau risen atau memutus PKWT-nya sebelum berakhirnya PKWT maka pekerja itu wajib memberikan ganti rugi kepada perusahaan sebesar sisa sisa PKWT-nya itu berapa lama misalnya dia sisa PKWT-nya tinggal 6 bulan maka ganti ruginya adalah 6 bulan gaji nah itu kalau berdasarkan pasal 62 00.13.2003 jadi sudah ada rumusnya Pak di dalam PP35 itu ya Pak apakah ada batasan masa kerja apakah ada batasan masa kerja waktu maksimal bagi PKWT kalau berdasarkan PP35 itu PKWT itu 5 tahun Pak batasnya betul Pak itu bisa dilakukan sekaligus 5 tahun atau displit pecah itu bisa tapi gak boleh lebih dari 5 tahun artinya 1 bulan pun boleh ya Pak di PKWT kan 1 bulan misalnya 2 bulan boleh Pak tapi kalau dia PKWT 1 bulan tapi dia kurang dari 1 bulan dia gak dapat kompensasi PKWT-nya Pak Pak Rolos ya ya kalau PKWT saya terus menurus itu kan dilihat dari jenis pekerjaan kalau jenis pekerjaan kalau jenis pekerjaan misalnya kerja di restoran itu bisa di PKWT karena apa dia tergantung dari konsumennya yang membeli makanannya kemudian kalau di perusahaan manufaktur perusahaan manufaktur itu pasti bisa di PKWT kenapa dia bergantung dari PO kalau bergantung dari PO itu pasti kalau gak ada PO ya gak ada pekerjaan kalau gak ada pekerjaan berarti bagaimana caranya untuk memberikan upah pekerjaannya makanya bisa di PKWT kalau perusahaan-perusaha manufaktur itu di perkebunan juga bisa Pak dulu pernah saya berikan contoh putusan mahkamah agungnya itu di beberapa waktu lalu itu di soal PKWT ya webinar soal PKWT itu pernah saya sampaikan di situ Pak Rolos ya Pak Bobi Pak saya mau sharing terkait dengan PKWT saya pernah ada kasus manajer kebun dia PKWT satu tahun kenapa di PKWT karena usianya memang sudah di atas usia 55 tahun di kebun biasa itu kemudian baru jalan tiga bulan dia di PHK kemudian dia gugat ke PHI karena sisa sisa apa sisa upahnya itu nggak dibayar oleh perusahaan di tingkat pertama dia menang tapi di mahkamah agung di kalahkan kok bisa gitu ya padahal kan itu sebenarnya sudah jelas dan tegas kan basarnya adalah perjanjian PKWT ya di PKWT itu dilihat dulu Pak pengakhirannya lebih cepat itu kenapa apakah dia karena melakukan pelanggaran misalnya gitu loh Pak pelanggaran disiplin atau karena melakukan hal-hal yang sifatnya diluar dari kemampuan dia misalnya dia tidak mampu melakukan pekerjaannya gitu loh nah itu bisa saja diakhiri hubungan kerjanya tanpa adanya kompensasi Pak tanpa adanya ganti rugi ya tanpa ada ganti rugi kalau kompensasi itu wajib tapi tanpa adanya ganti rugi tergantung nanti isi PKWT-nya seperti apa Pak makanya kalau misalnya di tingkat pertama atau di tingkat PHI dia menang kemudian di tingkat mahkamah agung dia kalah ya makanya yang dipakai kan yang di tingkat mahkamah agung itu Pak itu yang sudah inkrahnya di tingkat mahkamah agung itu Pak asasin itu gitu Pak Pak Rolas bukankah setiap PKWT itu kalau katakanlah kalau dianggap dia tidak perform gitu kan apakah itu tidak bisa dijadikan dasar untuk PHK bisa Pak bisa tapi di PKWT-nya diatur gak Pak seperti itu kalau tidak diatur ya Bapak kalau mem-PHK dia ya wajib berikan ganti rugi Pak tapi kalau Bapak atur itu di dalam PKWT-nya bahwa yang tidak perform itu bisa di PHK tanpa adanya ganti rugi itu bisa Pak bisa asalkan bunyinya itu sudah diatur dalam PKWT-nya tapi kalau gak diatur PKWT-nya tetapi gini Pak kalau tidak diatur di PKWT-nya tetapi diatur dalam peraturan perusahaan atau PKB-nya itu bisa juga Pak ada gak disebut ketentuan seperti itu karena biasanya PKWT ini kan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan biasanya seperti itu begitu juga tidak boleh bertentangan dengan pekerjaan jadi artinya dia selaras terintegrasi kalau misalnya di dalam PKWT-nya tidak disebut seperti itu tetapi di dalam peraturan perusahaan yang disebut atau di dalam PKB-nya yang disebut itu bisa Pak bisa tanpa ada ganti rugi kalau di bawah perform itu beberapa waktu lalu Bapak ikut gak ya acara atau webinar kita Pak yang soal PKWT itu Pak saya gak ikut gak ikut ya waktu itu ada tuh keputusan Mahkamah Agung itu Pak sebagai contoh Pak saya kasih ya ada berapa ada lima kasus kemarin kita masuk salah satunya soal tidak perform ini berarti saya terlewat itu oke oke nanti bisa hubungi Pak Miki Bisa minta laporannya Pak recordingnya Bapak Miki oke Pak terima kasih sekarang ini Bu Rinti minta bertanya langsung Pak Rolas silahkan Bu Rinti open mic ya baik terima kasih Bapak mohon maaf tadi saya masalahnya bergabungnya gak terlambat ya Pak Rolas ya jadi mungkin yang depan-depan saya gak mengikuti baik Bu ini Pak Rolas terkait masalah PKWT ya Pak yang hubungannya dengan dolar wajib pekerja kalau di kepen seratus kan sudah disampaikan di jenis dan sifat dan jenis pekerjaannya itu kan ada tiga poin ya Pak ya sementara kalau di dolar wajib pekerja itu kan banyak ya nah apakah dengan adanya putusan mahkamah konstitusi itu akan bisa kembali lagi ke kepen seratus ya Pak ya itu pertanyaan saya pertama kemudian yang pertanyaan saya kedua kalau gak salah saya membaca di amat putusannya itu itu kayaknya permintaannya oleh mahkamah konstitusi itu terkait masalah pengupahan outsourcing sekali lagi dengan PKWT juga nah ketika perusahaan itu sudah terlanjur mengontrak karyawan tersebut misalkan tiga atau lima tahun Pak nah ketika ada perubahan itu nanti gimana Pak sifatnya mereka nanti itu Pak Rolas sementara pertanyaan saya terima kasih oke Bu Rinti terima kasih dia ada sedikit dengan masalah kontrak kerja Pak yang bertajang juga dengan kaitannya dengan Kemen seratus ya untuk saat ini Pak Kemen seratus sama Kemen seratus 02 kan dicabut Pak ya Pak Rolas ya sudah dicabut Pak Kemen seratus itu sudah dicabut jadi ya tetap merujuk nanti kepada PP35 Pak PP35 tahun 2021 ya artinya begini Ibu Buriti masalah PKWT ini untuk Kemen seratus itu sudah dicabut jadi rujukannya tidak ke sana lagi ya Bu ya itu rujukannya kepada PP35 nah kemudian mengenai outsourcing kalau memang sudah terlanjur membuat kontraknya itu misalnya lima tahun kemudian ada kasus lah gitu loh entah putus kerjasamanya dengan perusahaan pengguna outsourcing atau alidaya ini atau bagaimana ya tentu yang tetap bertanggung jawab tetap perusahaan alidaya ini atau outsourcing ini Bu bagaimana itu masalah PPKWT-nya nah karena itu pekerjanya itu tahunya itu adalah siapa yang membuat kontrak itu dengan perusahaan siapa gitu loh Bu jika perusahaannya itu adalah perusahaan outsourcingnya ya itu tanggung jawabnya perusahaan outsourcingnya itu ya karena kalau perusahaan pengguna jasa outsourcing itu tidak bisa dilibatkan untuk hal teknis seperti PPKWT yang melibatkan pekerja tersebut gitu loh karena apa karena perusahaan pengguna alidaya ini hanya menggunakan jasa dari perusahaan alidaya ini dalam menempatkan tenaga kerjanya tapi untuk hal-hal yang lainnya tentu itu tidak bisa menyentuh ke sana paling nanti ya kalau memang terkait dengan perjanjian kerjasamanya itu ada perselisihan ya bisa diajukan ke perkara perdata biasa Bu tetapi untuk pekerjanya itu tidak bisa dilibatkan gitu loh Bu artinya beda ya Pak perlu Ibu Rinti tahu juga karena apa 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 ini outsourcing dengan typical undang-undang kemen 2016 ya dengan yang sekarang beda jauh itu udah diambut ya bukan artinya udah beda jauh ya Pak ya sekarang antara tanggung jawab di undang-undang 11 tentang tanggung jawab outsourcing itu Ibu Rinti disitu harus bisa melihat ya Pak perbedaan itu mungkin Pak bisa jelaskan juga lah bedaan tanggung jawabnya disitu ya jadi tanggung jawabnya itu salah satunya tidak boleh mengalihkan tanggung jawab ya tetap itu tanggung jawabnya perusahaan alidaya itu masalahnya disitu itu yang dikatakan dalam PP35 kan soal alidaya tapi yang membedakannya lagi kan untuk yang alidaya ini kan semua jenis pekerjaan kan bisa dialidayakan semua perusahaan semua apa namanya itu pekerja-pekerja yang alidaya itu itu tidak lagi terpaku kepada enam ya enam jenis pekerjaan itu dulunya kan masalah transportasi security ya kan masalah ada beberapa jenis pekerjaan itu yang bisa di outsourcing tapi sekarang ini berdasarkan PP35 itu tidak diatur batasannya jenis pekerjaan seperti apa jadi ya bisa itu bisa dialidayakan tapi ya masalah itu jadi perselisihan antara perusahaan alidaya dengan pekerjanya bu kalau memang sudah sempat di kontrak lima tahun ya mau gimana lagi kan tapi memang harus dihadapkan karena tidak boleh mengalihkan tanggung jawabnya ke perusahaan user pasti perusahaan user nggak bakal mau pasti di dalam perjanjian kerjasamanya sudah dicantumkan coba dicek lagi bu perjanjian kerjasamanya seperti apa gitu loh iya bu Rinti itu beda dulu sih boleh perusahaan pemberi kerjaan sekarang outsourcingnya sendiri yang tanggung jawab gitu penjelasan Pak Rolas bu Rinti mungkin ada ini ada lagi bu Rinti ada lagi oke kalau nggak saya lanjut ke pertanyaan bu Rukmina ini masalah PKB Pak PKB-nya berakhir Oktober 2022 nah disini pertanyaannya perlukah dia melakukan amendement PKB-nya sesuai undang-undang 11 atau bagaimana ini ya tentu kan benarnya undang-undang undang-undang 11 ini sangat menguntungkan perusahaan ya sedapat mungkin ya direvisi lah PKB-nya gitu diajukan PKB baru dengan merujuk pada undang-undang 11 tahun 2020 tapi apakah serikatnya mau gitu loh itu pertanyaannya nah itu negosiasinya pasti alot itu bu ya itu pasti alot tuh negosiasinya tinggal komunikasi yang baik lah ya misalnya saya kebetulan Pak ini pengalaman saya nih 4 hari seminggu ini saya akan revisi amendement ya memang agak alot cuma ya itu tadi ada solution-nya kami biasanya uang pisah kurang kami tambahin jadi disitulah kompensasi buat pekerja agar mereka tidak terlalu terbebani atau merasa jurugikan dengan unan CK jadi kami tambahin di uang pisah ada setengah bulan 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 baru aman kalau mau 15%-nya tetap dihitung gitu loh ya itu memang kami 15% cuma kita pikir karena tidak terlalu besar besar terlalu besar makanya setengah bulan ya memang pasti akan alot pasti akan alot apalagi ada putus ada pembedaan Pak tadi yang Pak bilang di sini dimana tadi di betul sekali Pak ada yang Pak bilang tadi ini persi pekerja ini mereka selalu ngotot di unan 13 ini Pak ngotot belum berlaku padanya kan gitu ngotot digunakan undan 13 makanya kalau kita baca pemberitaan itu ada meminta jawaban dari MK lagi sebenarnya kan jawabannya sudah bisa dari putusan MK itu jawaban apa lagi kan gak mungkin lagi MK keluar dari putusan yang sudah meminta ini kan waktu demo besar-besaran kemarin kan dikasih MK untuk berikan jawaban seminggu Pak ya seminggu jatuhnya hari Kamis hari Rabu kemarin dan sampai saat ini belum selesai jadi mereka gak bisa beragumen jadi sore tadi udah jantangan jadinya Pak jadi sebenarnya undang-undang cipta kerja ini Pak kalau kita lihat fakta di lapangan tenaga kerja ini banyak-banyak itu PKWT Pak banyak PKWT ini sangat terbantu dengan kompensasi itu jadi sebenarnya undang-undang cipta kerja ini udah bagus Pak jadi yang kemarin itu yang menolak undang-undang cipta kerja pasti yang statusnya PKWTT itu Pak sebenarnya pasti yang berstatus PKWTT tetapi bagi yang berstatus PKWT tetapnya ingin undang-undang cipta kerja ini tetap ada karena ada jaminan kan ada ada kompensasi Pak ada jaminan kompensasi ada kompensasinya jadi sebenarnya ada plus ada plusnya di undang-undang cipta kerja seperti yang dibilang oleh Pak tadi itu apa ya Pak Akirman ya tadi Pak Akirman bilang itu ada positifnya undang-undang 11 tahun 2020 itu jadi memang ini Pak kalau kalau kami berdebat itu sebenarnya pemerintah itu memindahkan hak pekerja PKWTT ke PKWT gitu kan bagi duitnya dong kan gitu Pak istilahnya kalau kami debat semalam dengan serikat bagi duit kita ini kami kan anggota pengurus semua PK pekerja tetap ya PKWTT jadi dia enggak kita bagi duit PKWT nah itulah istilah jadi kita betul royong karena terikat pengurusnya Pak pasti sudah di edukasi sama DPC-nya Pak ya betul Pak itu pasti sudah di edukasi sama DPC-nya makanya memang kita sebagai perusahaan HR jangan kalau bisa harus lebih smart harus pintar Pak bernegosiasinya gitu Pak karena kalau tidak terlalu seperti itu maka kita di bawah ini ya Pak di bawah argumentasinya kalau di bawah argumentasinya nanti ya enggak banyak kata sepakat yang diperoleh saya satu tahun iya Pak ini kan dua tahun kita menunggu dua tahun ganti presiden ganti menteri baru-baru di PKB-nya Pak satu tahun tetapi itu kan rugi-rugi sendiri Pak kalau PKB tidak dapat mencapai kata sepakat kan yang berlaku nanti Undang-Undang 11 tahun 2020 juga kan Pak itu yang berlaku nantinya karena PKB-nya belum dapat dicapai dalam kata sepakat tidak dapat disepakati PKB-nya tidak dapat juga kan untuk dicatatkan di snacker itu pandai-pandai kita Pak biasanya di aturan peralihan aturan tambahan tidak jelas karena apabila ada aturan baru perundangan baru maka yang berhubungan pasal yang berhubungan sepatah dengan sendirinya biasanya kita kalau bikin penutup itu sering Pak karena mungkin berpikiran kalau Undang-Undang baru itu lebih baik Pak ternyata Undang yang baru sekarang justru berkurang justru berkurang itu pasti banyak akan jadi kata-kata yang diubah nanti itu kalau perundingan PKB jadi memang kunci kan kalau menggunakan Undang-Undang baru kalau ada Undang-Undang baru kan gitu peraturan perusahaan juga banyak seperti itu Pak jadi kita smart lah ya optimis lah kita untuk kalau perlu tampilkan pidato presiden untuk ini jadi saya terakhir Pak saya tampilkan bos saya kan orang muda ada orang asingnya pertanyaan orang asing ke saya sebagai HD saya bilang presiden lu sendiri lu gak gak akui gimana kami ngakui negara lu presiden lu ngomong ikuti Undang-Undang CK nah sekarang presiden lu ini gak lu akui gimana kami yang pemilih modal perusahaan ini siat terakhirnya banyak Pak untuk berdebat dengan serikat berdebat dengan serikat itu Pak itu harus harus dengan argumentasi yang kuat iya kalau misalnya kita terbawa terpanjang emosi wah mereka senang dicatat senang tapi kalau misalnya kita smart argumentasi kita kuat udah iya kan udah pasti tuh bisa dapat kata sepakat lu biasanya iya iya betul Pak oke gimana Bu Rukmina bincang-bincang kita ini dengan Pak Rolas tadi bisa dipahami atau dimengerti iya dikopi sih Pak memang dilemanya ya itu ya Pak kalau di kami saat ini tuh apa namanya ya serikat itu udah kasih sinyalemen kalau mereka tuh mau terutama perhitungan pesangon ya Pak ya tadi Bapak bilang seperti itu tapi insya Allah tadi ada cerita-cerita ide dari Bapak juga kasih sweetener dengan menambah uang bisa serta bahwa sebenarnya tuh apa namanya ya peralihan kos dari PKWTT ke PKWT itu bisa somehow lah ya mungkin mudah-mudahan nanti coba kami coba nanti tapi terusannya di mana lokasi terusannya di mana kami di Batam Pak oh di Batam oh Batam di Batam Batam Center atau Buka Kuning enggak di Buka Kuning dong Pak di apa namanya Kabil oh Kabil Kabil Industrial Estate atau yang di ini di tempat di KIA bukan KIA ya di KIA di KIA oh di belakang ya pabrik kayu itu ya satu yang bikin-bikin untuk tab itu perusahaan apa ya bukan pabrik kayu sih Pak kami kebetulan manufaktur di Besibaja oh DSAW bukan enggak bukan DSAW tetangganya DSAW oh Kitratubindo Pak iya siapa kepala pabriknya sekarang saya pasti kenal lah saya dikerja di Hydril dulu Bu Kenaris oh Bapak di Hydril berarti di depan dong Pak Citratubindo berarti pernah ketemu gitu itu saya dulu sana Bu 15 tahun yang lalu oh kayaknya belum ketemu dengan Pak Miki Bu berarti Ibu bisa Pak Miki tinggalnya di Sukajadi Pak Miki di Sukajadi Pak kayak primal ya kebetulan dia punya dua keluarga negaraan Batam Batam dan Jakarta Salam kenal semuanya ini baru pertama kali saya Serikatnya Serikat apa Bu Afiliasi dengan apa Bu Serikatnya Bu Independen Pak Oh independen berdiri sendiri ya Bu ya bagus itu perusahaan-perusahaan Jepang banyak juga independen itu Bu independen jadi Batam kan sudah sejak tiga minggu yang lalu kan apa ya namanya ya demo terus ya minggu ini Senin sampai Jumat rencana minggu depan pun sama cuma Alhamdulillah banget kita punya Serikat itu nggak turun mungkin sudah matmur semua udah pada pakai mobil semua sih karyawan jadi nggak turun berunding PKB-nya itu dia Cita Tubindo Group Pak ini iya Cita Tubindo di lu siapa lagi ada satu lagi yang eh Pak Dodi ya yang udah kacamata yang tua tuh nggak siapa lagi satu lagi tuh ibu di QE teman-teman saya semua tuh dulu bu gitu teman-teman saya tahun 2021 2001 sampai 2007 jadi kerja di Idril dulu namanya itu saya masih kuliah Pak oh masih kuliah ya 2001 masih kuliah saya itu Pak so iya begitulah begitu makasih banyak ya ya oke ya ada pertanyaan ada lagi pertanyaan lain silahkan friend kita ini bebas saya masih bisa saya masih bisa boleh 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 Pak masih dalam Pak oke makasih Pak Rolas ya keputusan MK yang ini yang nomor 91 ini kan pengujian tentang formil saya bukan orang hukum tapi logika saya kalau secara proses saja sudah inkonstitusional harusnya kan substansinya juga sudah jadi enggak enggak betul kan gitu kalau secara proses saja sudah salah harusnya yang yang dihasilkan juga salah kan gitu pertanyaan pertama enggak begitu kah logikanya yang pertama yang kedua ini kan berlaku selama dua tahun ke depan apakah selama dua tahun ke depan itu yang diperbaiki prosesnya dimulai dari awal lagi formilnya proses pembentukan undang-undangnya itu yang dibuat atau apa ini saya belum paham apa yang diperbaiki itu kan jadi putusan MK itu terkait dengan uji formil uji formil itu adalah pembentukan dari undang-undang cipta kerja itu karena ada kata bersarapnya itu Pak jadi tidak bisa secara langsung atau otomatis undang-undang yang diuji formil itu dinyatakan tidak berlaku gitu loh Pak tidak berkekuatan hukum karena kalau mau yang seperti itu harusnya ujinya itu adalah undang-undang bertentangan di atas undang-undang dasar 1945 dalam arti uji material Pak itu boleh misalnya uji material dilihat di dalam klaster kerjaan itu mana yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 itu bisa diuji kalau misalnya diuji materialnya itu ternyata memang dinyatakan tidak sah pasal itu maka atau tidak berkekuatan hukum maka tidak berkekuatan hukum berarti kosong dia statusnya berarti yang dipakai apa dipakailah yang undang-undang lama itu pasti diberlakukanlah undang-undang yang lama itu jadi memang ini akan rumit Pak berdebat karena ada pro dan kontra ada yang pro seperti yang Bapak bilang itu ada juga yang kontra tapi kan sudah ditegaskan sama pemerintah sudah ditegaskan sama pemerintah bahwa ini undang-undang cipta kerja ini memang masih berlaku itu kan sudah disampaikan oleh Presiden waktu itu Bapak kan sudah tahu sudah pernah nonton juga kali ya sudah pernah lihat di perintah juga ya Pak Presiden juga Pak Erlangga juga ngomong beberapa menteri ya saya lihat ngomong masalah ini berlaku ya Pak ya tapi memang tapi karena masalahnya itu adalah perbedaan penafsiran saja terhadap putusan MK itu putusan MK nya juga tidak bulat putusannya ada yang yang memberikan senting opinionnya perbedaan yang pendapat setujuan 5 di senting opinion Pak ya makanya kan hakim MK itu 9 supaya tidak ada deadlock makanya bikin 9 kan makanya di hakim hakim di PHI juga 3 gitu supaya tidak ada ini kalau voting cepat hasilnya Pak ya nggak ada seri Pak disitu Pak nggak ada seri gitu loh tapi memang itulah dari serikat pekerja Pak dia lalu bilang bahwa pendapat dari pakar hukum negara ya memang hukum Indonesia di awal kan sudah rancu kalau kita kita sadar itu kan tapi dalam hal ini dari segi perusahaan itu harus ada garis ya yang harus dibuat sebagai panduan dalam menentukan aturan-aturan di perusahaan saya sih komen saya segitu aja waktu berunding dengan serikat pekerja Pak suka tidak suka kita harus menentukan garis pilih mana pendapatnya di mana pendapatnya dari siapa hukum siapa jadi situlah pendapatnya akhirnya mereka bisa tahu bahwa hal itu untuk di level kita di HRD tidak perlu terlalu kita perbebatkan yang penting ada 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 revisi dulu ada PKB ada dulu PP dulu yang harus ada karena kalau tidak ada sekali itu bikin kacau nanti ketika terjadi dispute oke ada pertanyaan lain Pak boleh Pak Delsi boleh bertanya lagi ada waktu Pak boleh silahkan Pak ya siap kasih Pak Rolas jadi ini saya masih butuh pencerahan ini sebenarnya ternyata sudah pernah ada program Peku Peku PKWT saya sekali tidak ikut gini Pak Rolas terkait dengan konsep PKWT yang PKWT ini apakah dengan adanya sistem kompensasi dalam undang dan cipta kerja ini otomatis ketika misalnya terjadi PHK selama ini kan kompensasi dari PHK itu kan ada macam-macam penghargaan masa kerja sangon kemudian ada juga dikenaluan bisa pengganti yang sebagainya nah dengan sistem kompensasi ini beratus untuk PKWT tidak dikenal lagi kompensasi yang lain seperti teman-teman terolak terus yang kedua terkait dengan sistem outsourcing tadi bahwa sebenarnya dengan resim undang-undang cipta kerja ini tanggung jawab itu beralih ke perusahaan outsourcing jadi beban dari perusahaan outsourcing itu sendiri menjadi berat dan resiko itu sebenarnya menjadi beban mereka apalagi sekarang semua jenis pekerjaan kalau tidak salah sudah bisa diakseskan semua Bang Rolas ya nah itu karena nggak ada pembatasannya dan lagi pembatasan Bang Rolas ya pembatasan mengenai alidaya itu jenis pekerjaan apa yang bisa dialidayakan siap jadi mungkin dari saya Bang Rolas yang tadi saya butuh pencerahan sebenarnya karena masih kebingungan juga misalnya seperti kemarin kebetulan saya ada case pergugatan dari perusahaan Bang Rolas kebetulan di PHI Kedari kami ada dua gugatan terus terkait dengan itu bahwa sistem PKWT tapi gugatannya menurut penghargaan masa kerja penyakit dan sebagainya ya walaupun case-nya memang sebelum dan kerja terjadi terima kasih Bang Rolas ya ya jadi memang sebenarnya untuk pengertian kompensasi itu kan gak ada dijelaskan apa pengertian kompensasi itu tidak ada dalam menunan cipta kerja hanya kata-kata kompensasi upah itu kompensasi juga bonus itu kompensasi juga lembur memang susah Pak definisinya agak susah saya sampai saat ini kompensasi pesangon pun kompensasi insentif mana kompensasi cuman akhirnya akhirnya saya baca buku ini akhirnya manajemen kompensasi ini bagus bukunya ini jelas diatur jenis-jenis kompensasi itu bagus si Pak Kadarizman ini menjelaskannya gitu bukunya itu 450 halaman nah disitu saya tarik kata pengertian kompensasi dari beliau artinya secara literatur ada pengertian kompensasi tapi secara undang-undangnya di jelas kenapa kompensasi itu bahkan kompensasi juga masuk kalau TKA itu wajib memberikan kompensasi juga membayakan kompensasi terkait dengan apa namanya itu yang namanya DPKK pembayaran DPKK pembayaran untuk IMPTA izin kerja orang asing ya tapi kan untuk IMPTA pembayar 1200 sebulan masih berlaku atau tidak jadi memang kompensasi itu banyak jenisnya tapi kalau kita lihat PP35 kan jadinya kompensasi itu sepertinya untuk pengakhiran PKWT aja jadinya pesangun itu juga kompensasi kalau kita lihat kompensasi itu kan sangat berguna bagi pekerja itu makanya sangat mendukung sekali pemberian kompensasi khusus yang statusnya dengan PKWT cuman banyak penanya waktu kita ada kegiatan PKWT banyak bertanya kompensasi itu bisa nggak dikesampingkan dengan pernyataan tidak menerima kompensasi ini kan nggak bisa tapi kompensasi itu bisa ditahan ditahan kalau misalnya pekerjanya itu mengundurkan diri sebagai status PKWT sebenarnya wajib untuk memberikan ganti rugi ke perusahaan itu bisa saja ditahan untuk tidak diberikan dianggap sebagai utang dia atau sebagai untuk menutup dari ganti rugi dia meskipun itu sebenarnya masih kurang misalnya kalau kompensasinya dia kerjanya masih 3 bulan ya kompensasinya pasti sedikit tapi kalau pengakhiran PKWT karena dia resign secara melawan hukum kan tentu dia wajib ganti ruginya sampai sisa habisnya PKWT itu makanya sangat besar sekali tapi ada juga sistemnya itu tidak menghitung pakai bulan tapi ada hitungannya pakai pesangon ada artinya begini dia sudah 15 bulan kerja lalu di kontrak dia itu 2 tahun pas di bulan 10 misalnya diakhiri PKWT-nya oleh perusahaan nah di dalam PKB-nya itu dicantumkan kalau misalnya karyawan PKWT itu berakhir PKWT-nya oleh perusahaan sebelum habisnya PKWT-nya dia hanya dapat pesangon ada seperti itu kalau bayar pesangon tentu ringan cuma 1 bulan gaji meskipun dia sudah berjalan misalnya 15 bulan cuma dapatnya cuma 1 bulan gaji kalau hitungan pesangon nah itu boleh diatur kalau diatur dalam peraturan otonomnya itu baik dalam PP atau di dalam PKB atau di dalam PKWT-nya boleh ada putusan makam agungnya itu Pak ada apa itu putusan makam agungnya membolehkan seperti itu Pak berarti sistem sebenarnya tidak ada masa kerja kalau konsep PKWT kalau masa kerja itu kan kalau kita lihat hubungan kerja ini bisa dengan status PKWT bisa status PKWTT makanya banyak yang menafsirkan hubungan kerja itu dimulai ketika terjadi hubungan kerja hubungan kerjanya itu hubungan kerja apa-apa dulu kan kan nggak bisa disamakan semuanya kalau hubungan kerjanya PKWT berarti berakhirlah PKWT-nya kalau dilanjut lagi maka masa kerjanya dimulai dari nol karena dianggap masa kerjanya sudah selesai PKWT-nya nggak selesai beda kalau sama PKWTT ketika dia dianggap sebagai PKWTT dihitung dia dari kapan dia dihitung sebagai PKWTT itu kalau terjadi perselisihan kalau di snacker pasti pendapat dengan apa yang saya katakan ini kecuali kalau ada perselisihan mengenai jenis pekerjaannya atau prosedur PKWT-nya salah misalnya dia percobaan 3 bulan langsung diangkat jadi PKWT itu kan jadi permasalahan karena kalau percobaan itu kan seharusnya untuk yang berstatus karyawan tetap bukan untuk yang PKWT tetapi ada menarik di PP35 kalau sudah sempat karyawan PKWT itu dibuat percobaan maka tidak dianggap PKWT-nya itu bermasalah yang bermasalahnya itu nanti dihitung masa kerjanya sejak percobaan itu itu menariknya di PP35 ini jadi kalau sudah keburu sempat dijadikan percobaan dulu kemudian di PKWTT eh di PKWT maka percobaan itu dianggap masa kerja dianggap dihitung masa kerja percobaan yang 3 bulan itu jadi kalau sempat PKWT-nya dibuat 1 tahun tapi sudah keburu dibuat percobaan dulu maka 1 tahun 3 bulan lah masa kerjanya nah itu akan berpengaruh nanti dengan pemberian kompensasi ini menarik nanti kadang-kadang orang statusnya dibuat mengambang dulu berapa bulan sebelum di PKWT kan dicoba dulu misalnya 1 bulan pelatihan lah OJT lah kasusnya banyak itu ada lagi sudah dibuat percobaan dibuat lagi perjanjian training OJT ada lagi kan terlalu ketat untuk dijangkat jadi PKWT-nya dianggap misalnya di dalam percobaannya itu masih belum menisarat tapi dikasih kesempatan perjanjian training khusus jadi cukup menarik cukup menarik terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Kirman Bapak Ibu semuanya jika ada pertanyaan lagi silahkan kalau tidak nanti akan ada closing statement dari Pak Rolas kalau ada pertanyaan lagi silahkan satu atau dua kalau tidak Pak Rolas akan bikin closing statement atau Pak Miki yang bertanya kalau tidak ada lagi sebelum ditutup silahkan Pak Rolas bikin crossing statement Pak Miki ada yang mau tambahkan Pak Miki sudah open tadi tidak kedengeran Pak dengar Pak enggak suaranya tidak kedengeran tidak kedengeran saya Pak Miki hai enggak enggak dengar enggak dengar di-unmute juga enggak tapi kenapa ya suara Pak Miki enggak ini ya kedengaran saya pin Pak Miki besar tapi enggak tahu dimana suaranya hilang dimana Pak Miki suaranya enggak kedengaran Pak halo 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 itu baru Pak di-closing statement aja Pak ini keutelan mungkin ada yang mau malam minggu jadi di ini ada di pertanyaan-pertanyaan peserta kalau malam minggu sekarang saya sudah lupa malam minggu sekarang oke silahkan kalau dari saya saya sebagai fasilitator kita sebagai perusahaan ataupun sebagai HR tenang saja menyikapi putusan MK ini karena itu memang tugas pemerintah nanti yang penting kita sebagai perusahaan ataupun sebagai HR kalau pun sekarang lagi sedang berselisih dengan pekerjanya kita ikuti saja aturan yang berlaku tetap mengikuti peraturan undang-undang CK karena undang-undang CK masih belum dibatalkan termasuk produk turunannya PP34 sampai PP37 itu nah kemudian nanti kalau pun ada pertanyaan-pertanyaan di luar atau selesai dari kegiatan ini bisa dijapri bisa dijapri ke saya itu sangat senang welcome kalau ada yang bertanya free apalagi sesama member HRWiki itu free gak ada tagihan-tagian kenapa kita satu gerbong satu rumah kemudian kalau masalah-masalah interpretasi terhadap putusan MK ini kita lihat lihat saja di amat putusannya kita lihat di amat putusannya jangan lihat di pertimbangannya karena yang menjadi eksekusinya itu kan di amat putusan kalau dikatakan inkonstitusional bersarat itu artinya masih digunakan undang-undang cipta kerja karena dia tidak menyentuh substansi putusan MK ini tidak menyentuh substansi dari isi atau isi dari undang-undang cipta kerja PP35 36 37 34 itu masih tetap juga bisa dilakukan dan akhir kata itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu jika memang dari penyampaian materi saya ini ada yang kurang atau ada yang tidak jelas atau ada yang kurang pas saya mohon dimaafkan nanti kita berjumpa lagi di sesi-sesi atau di waktu kesempatan yang nanti akan diatur oleh Pak Miki itu saja Pak terima kasih oke terima kasih Pak Rolas saya tutup Pak Miki bagaimana kita tutup jadi nanti kalau memang ada yang mau bertanya bisa tanya di ini ya grup sementara biasanya saya akan bertangan satu dua hari atau bisa langsung kontak sama Pak Rolas seperti tadi disampaikan kan di materi sudah ada kontaknya tapi alangkah lainnya kalau yang mau telepon mendingan di WA dulu mana tahu Pak Rolas lagi sibuk jadi nanti akan dibalas gitu ya oke terima kasih oke terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu bersama kami saya sebagai moderator Rianra pada malam ini dan Pak Miki sebagai inisiator Pak Rolas sebagai fasilitator kami mohon maaf jika terjadi salah kata atau penempatan perasa ya kalau istilah hukumnya kami mohon maaf sampai ketemu lagi selamat malam terima kasih semuanya oke selamat malam semua selamat malam semua terima kasih terima kasih terima kasih Pak Rolas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih